Masyarakat Madura memiliki tradisi yakni upacara nyadar dalam rangka musim panen garam. Upacara ini selalu dilakukan oleh masyarakat di pinggir papas, Kabupaten Sumeneb yang memang berprofesi sebagai petani garam. Dilansir dari berbagai sumber, tradisi nyadar ini diselenggarakan sebanyak 3 kali dalam 1 tahun dengan rentang waktu 1 bulan berselam. Katanya nyadar sendiri berasal dari bahasa Arab, yakni nazar, yaitu melepas niat. Masyarakat petani garam akan melepas niat karena keberhasilan dalam mengusahakan garam sebagai mata pencaharian utama. Upacara nyadar ini ternyata berkaitan erat dengan seorang pendakwah Islam bernama Sheikh Anggasuto. Sosok ini berasal dari Timur Tengah yang singgah di Cirebon, Jawa Barat, yang kemudian pergi ke Sumeneb. Sosok yang dikenal juga dengan nama Emba Anggasuto ini kemudian menetap di sekitar pantai desa pinggir papas. Dirinya kerap melihat keanehan terutama saat mata air surut karena bekas telapak kakinya lama-lama berubah menjadi gumpalan garam. Setelah peristiwa tersebut, Anggasuto kemudian mengajarkan cara membuat garam kepada masyarakat sekitar. Sejak saat itu masyarakat desa pinggir papas hingga saat ini berprofesi sebagai petani garam. Karena itulah dalam upacara ini, masyarakat akan mengirim doa kepada leluhur yang mengajarkan pengolahan garam. Secara khusus, upacara ini untuk menyampaikan terima kasih kepada Sheikh Anggasuto. Masyarakat yang akan mengikuti upacara nyadar biasanya telah berdatangan sejak pukul 6 pagi. Agar sampai ke lokasi tradisi sakral tersebut, warga harus menyeberangi sungai dengan menaiki perahu. Warga datang dengan membawa makanan yang disimpan dalam panjang. Alat ini sendiri terbuat dari anyaman bambu dan hanya digunakan saat nyadar digelar. Ada sekitar 700 panjang berisi makanan dalam upacara tersebut. Panjang diletakkan berjajar di sebelah selatan Asta. Selain membawa makanan, warga juga membawa kembang 7 rupa untuk ditaburkan ke makam yang ada di Asta. Kegiatan tersebut bukan hanya diikuti masyarakat kali anget dan sarongki. Upacara nyadar akan dimulai para ketua atau pemuka adat, juru kunci Asta, sesepuh, dan toko masyarakat. Upacara ini terdiri dari 3 kegiatan, yakni pengumpulan kembang 7 rupa, lalu dilanjutkan dengan nyekar ke kuburan, lalu berdoa bersama. Ada juga proses menyantap makanan yang dibawa. Makanan tersebut terdiri dari nasi putih, lauk telur, ayam, dan tongkol. Biasanya masyarakat tidak akan menghabiskan, namun juga membawanya pulang. Tradisi ini menjadi warisan nenek moyang yang harus dijaga dan dilestarikan. Ini kekayaan tradisi yang sangat berharga. Terima kasih telah menonton!